. Melawat ke Indonesia, PM Malaysia kunjungi PT Pindad hingga singgung peluang jalin kerja sama pertahanan. Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob, mengadakan lawatan resmi yang pertama kali ke Indonesia pada 9 hingga 11 November 2021, pada kunjungan tiga hari tersebut, PM Malaysia mengunjungi fasilitas produksi produk militer dan komersial Indonesia milik PT Pindad. PT Pindad telah memproduksi dan terlibat dalam industri pertahanan sejak 1983. PM Malaysia didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mengunjungi kantor pusat PT Pindad di Bandung, Jawa Barat pada Kami 11 November 2021, rombongan diterima oleh Direktur Utama PT Pindad, Persero, Abraham Mose beserta jajaran di Geraha Pindad Bandung. Media Malaysia Defense Security, Asia juga memberitakan kunjungan PM Malaysia ke PT Pindad tersebut. Media Malaysia menyebut PT Pindad merupakan perusahaan milik negara Indonesia yang memproduksi produk militer dan komersial termasuk pistol, senapan, amunisi, kendaraan khusus termasuk mobil lapis baja, produk piroteknik, bahan peledak, produk mekanik, optik listrik dan elektronik opto. Media Malaysia Defense Security, Asia juga memberitakan kunjungan PM Malaysia ke PT Pindad tersebut. Media Malaysia menyebut PT Pindad merupakan perusahaan milik negara Indonesia yang memproduksi produk militer dan komersial termasuk pistol, senapan, amunisi, kendaraan khusus termasuk mobil lapis baja, produk piroteknik, bahan peledak, produk mekanik, optik listrik dan elektronik opto. Dia mengatakan, peluncuran kebijakan tersebut akan memperkuat industri pertahanan negara yang menjadi salah satu fokus utama Kementerian Pertahanan. Jadi kunjungan ini, layak kita lihat dalam hal kerjasama dengan Indonesia, ujarnya Seraya menambahkan bahwa tujuan kunjungan ke PT Pindad adalah untuk melihat perkembangan industri pertahanan di Indonesia, mungkin setelah ini kita akan melihat dari segi peluang atau peluang bagaimana kita bisa menjalin kerjasama antara Malaysia dan Indonesia.